Ribuan orang di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar aksi damai bela negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menuntut agar front pembela Islam dibubarkan. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, ribuan warga dari berbagai organisasi masyarakat dan aliansi adat Sulawesi Utara berkumpul di lapangan KONI Sariyo Manado. Dalam pernyataan sikapnya, masa meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan front pembela Islam atau FPI. Masa menilai FPI merusak keutuhan dan kedamaian di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memprovokasi di dalam ajang pilkada serantak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda menyaksikan Prime Time Talk Pemirsa bersama saya, Ani Rahmi. Pasca pendetapan Gubernur Petahan ADKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sebagai tersangka, kasus dugaan penistaan agama, Partai Pengusung AHOK Jarot langsung menggelar pertemuan. Selain menegaskan tetap solid mendukung, empat parpol pengusung juga harus kerja keras untuk memenangkan AHOK Jarot di pilkada Februari 2017. Kerja keras memang harus dilakukan kubu AHOK Jarot agar bisa menang. Sebab meski selalu unggul di sejumlah survei, tambahan status tersangka bagi AHOK jelas membawa beban psikologis bagi mesin partai dalam meyakinkan para pemilih. Lalu sejauh mana komitmen tetap mendukung AHOK Jarot betul-betul dijalankan secara konsisten oleh seluruh mesin partai. Dan bagaimana strategi partai menjual kandidat yang kini berstatus tersangka. Untuk membahas dialog ini dengan tema ujian parpol pengusung AHOK telah hadir di studio pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kris selamat malam. Selamat malam mbak. Terima kasih. Baik pak. Pak Kris baik. Baik-baik semua. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di berita satu TV. Sama-sama mbak. Dan pemirsa Anda juga bisa berinteraktif dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam konsolidasi politik PDIP hari ini menegaskan partainya tetap akan mendukung Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Mega juga mengaku menerima dan menghargai apa yang sudah disampaikan AHOK terkait status hukumnya. Masalah AHOK, Pak AHOK, beliau sendiri sudah mengatakan secara terbuka bahwa beliau sebagai seorang warga negara Indonesia akan selalu taat hukum. Demikian juga apa yang saya lakukan dan saya menerima apapun yang telah beliau katakan. Dan hanya yang ingin saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya ini pernah menjadi wakil presiden. Dan saya lihat ini sekarang para wartawan banyak yang masih muda. Saya tidak tahu apakah masih mengingat ketika kita baru mengalami reformasi, seperti apa di bagian timur itu terjadi konflik. Dan saya sebagai wakil presiden yang ditugasi oleh presiden pada waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Untuk mengatasi dan menjinginkan dan menyelesaikan persoalan itu di sana. Mungkin banyak yang tidak ingat ataupun bagaimana kalau kita melakukan tindakan itu selalu dengan kekerasan. Saya merasa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada hanyalah kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Sebelumnya pasca penetapan tersangka bagi Basuki Cahaya Purnama, empat partai politik pengusung Ahok Jarot mengaku tetap solid. Status Ahok tidak membuat mereka mundur dan terpecah. Dalam konferensi pers di posko pemenangan Jalan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat, perwakilan partai Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan hadir untuk membuktikan kekompakan mereka. Meski tidak terpengaruh dengan status tersangka Ahok, tim SES mengakui adanya perubahan strategi dalam upaya pemenangan Ahok Jarot. Tim SES Ahok Jarot menegaskan kampanye Ahok Jarot tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum yang dijalani Ahok. Di sebelah kanan saya tentu semua sudah tahu adalah Mas Alyobimo, beliau juga koordinator tim pemenangan. Di sampingnya adalah Ibu Eva Kusuma Sundari, beliau adalah dari PDIP Perjuangan. Kemudian di sampingnya adalah Ibu Miriam Miriani, beliau dari Partai Hanura. Kemudian di samping kiri saya adalah Bapak Rimbawan dari Partai Golkar, DPD Golkar DKI Jakarta. Kemudian di sampingnya Pak Rimbawan adalah Pak Wibi Adriano dari Partai Nasdem. Dan di belakang kami adalah para tim sukses yang memang mendukung sepenuhnya tim pasangan Ahok Jarot. Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan dari hasil rapat tadi. Pertama adalah bahwa partai politik pengusung yang terdiri atas empat partai politik, yaitu Partai PDIP Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura tetap kompak dan solid mendukung pasangan Bapak Basuki Cahaya Purnama dan Bapak Jarot Seiful Hidayat. Ya Pemirsa kami juga sudah terhubung dengan Bapak Arya Bima dari DPP PDIP. Selamat malam Pak Arya Bima. Halo. Ya selamat malam Pak. Sudah bisa mendengar suara saya dengan baik Pak? Ya dengar Mbak, dengar. Ya Pak ini kami baru saja melihat konferensi pers terkait dukungan parpol pengusung. Ahok Jarot yang menyatakan bahwa tetap solid dan akan bekerja lebih keras untuk pemenangan Ahok Jarot di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Namun ada perubahan strategi. Jika boleh diuraikan Pak, persisnya perubahan strategi apa yang diambil oleh tim pemenangan? Enggak strateginya ya tetap bagaimana pasangan kita ini adalah satu hal yang harus kita menangkan untuk yang terbaik untuk Jakarta. Itu strategi kita. Dan kami juga tidak mengubah hal-hal yang menyangkut cara kita untuk bagaimana mendekatkan Pak Basukita Hayapurnama dan Pak Jarot kepada masyarakat Jakarta. Bukan untuk bicara, tapi untuk lebih mendengarkan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang selama ini masih perlu perhatian untuk lima tahun ke depan. Jadi pagi jam 8 sampai jam 10, maksimal sampai jam 12, Pak Basukita Hayapurnama akan menunggu warga yang datang ke Rumah Lembang untuk menyampaikan berbagai hal guna masukan-masukan kepada Pak Basukita Hayapurnama. Dan di situ memang kita menginginkan lebih pada aspirasi untuk didengar, bukan diceramai program. Kalau itu harus bicara, paling hanya mempertegas bagaimana orientasi pembangunan DKI yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan yang lain. Dengan cara hal yang paling penting adalah pemberantasan korupsi, supaya anggaran rakyat ini benar-benar sampai ke rakyat. Kemudian Pak Jarot tetap akan melakukan berusuan. Pak Basuki juga tetap akan melakukan berusuan di atas jam 12 dengan menyapa warga. Dan kami berkeyakinan dengan proses hukum hal yang terkait dengan penegakan hukum persoalan tuduhan penodaan agama kepada Pak Basuki sudah diproses dalam rangah domain hukum pidana. Kami tim sukses melaksanakan perintah undang-undang dengan domain undang-undang pelkada. Yang mana kandidat kami hari ini sampai dengan nanti pencoblosan adalah tetap sah untuk melakukan proses-proses pelkada yang sudah diatur oleh KPU yang diawasi oleh Bas Baslu. Ini yang kemarin kami tegaskan dan kami tidak akan mundur selangkah pun untuk berusaha meyakinkan kepada warga bahwa pasangan Pak Basuki dan Pak Jarot adalah yang terbaik untuk Jakarta dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan pilihan pelkub. Kita memang caranya lebih mengetepankan kebersamaan. Kita boleh beda pilihan gubernur, kita boleh beda pilihan partainya, tapi Jakarta harus dikedepankan, kebersamaan harus dikedepankan. Maka kita mengajak juga warga-warga tim sukses dan seluruh kesempatan untuk bersama-sama melakukan kampanye damai yang sehat dan mencedaskan kita dalam berdemokrasi. Apakah kita bisa mendapatkan garansi atas kesolitan ini Pak Arya Bima? Mengingat sebelum adanya penetapan status tersangka, kita ketahui bahwa partai Nasdem sempat menyatakan akan mengevaluasi dukungannya terhadap Ahok Jarot. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada kegamangan begitu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah partai yang betul-betul solid hingga ke akar rumputnya? Ya jadi kemarin sebelum kita melakukan jumpa pes, memang kita bagi tiga bidang untuk kita rapat. Yang pertama bidang kajian hukum supaya menyamakan persepsi antara domen hal yang menyangkut masalah hukum pidana terkait dengan kasus tersangkanya Pak Ahok dan domen hal yang menyangkut undang-undang belkada terkait dengan tahap-tahap kampanye sampai dengan pencoblosan nanti. Kemudian tim yang kedua adalah tim kami-kami dari wakil partai politik untuk menegaskan kembali sejauh mana dukungan itu. Dan kita sudah kumpul semua dengan pengurus Dewan Perwakilan daerah masing-masing, partai pengusung dan pendukung untuk tetap solid melakukan kampanye secara bersama-sama. Dan itu dibarengi tadi dengan ketegasan dari Pak Surya Paloh, ketegasan dari Pak Setiano Panto dan Ibu Megawati dan Pak Wiranto bahwa tetap solid memberikan dukungan, tidak ada pencabutan dukungan. Ini kita breakdown pada saat pendampingan turun ke daerah atau turun ke warga, semua partai pengusung akan menggunakan baju partai dan akan menggunakan bagian tim relawan yang kotak-kotak itu kotak-kotak. Tapi yang melakukan dukungan untuk turun dengan industri partai pun kita juga mempersilahkan. Kemarin kita akan langsung samakan semua kotak-kotak, tapi tidak kita ini beda partai, tapi satu dukungan dalam kebersamaan dan tetap bagaimana kita menginginkan menjaga suasana kebersamaan antar listas pendukung calon lain untuk lebih persuasif. Karena kita bersama dengan P3 dan PKS di pelgrup lain atau pelkada lain. Golkar kita berbeda di Banten. Jadi ada intersection, justru disinilah letak partai yang akan memiliki warna kebersamaan. Karena di daerah lain kita bisa beda, bisa sama. Kalau itu terlalu menjadi identitas kotak-kotak saja, seolah-olah ada head-to-head antara kotak-kotak dengan dua calon lain. Di dalam pelkada 111 ini berbagai koalisi partai yang sangat variatif. Beda di sini tapi dimalukan bersama. Pak Ria Bima artinya mesin politik partai akan all out begitu untuk memenangkan Ahok Jarot di Pilkada DKI Jakarta 2017, begitu? Ya, mesin partai akan all out ya. Dan ini hanya koalisi di DKI. Di Banten kita bisa berhadapan beda dengan Golkar, kita dengan Ria Bima dan kita dengankan. Jadi mesin partai yang all out ini akan lebih memberikan warna kebersamaan. Dalam pelkada 111 daerah. Pak Ria Bima ini memang komitmen dan juga dukungan yang disampaikan oleh partai pengusung dan juga pendukung memang mewarnai sendiri Pilkada DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya mengapa baru sekarang? Karena selama ini sepertinya ada kesan partai pengusung ini menjaga jarak dengan Ahok dan juga dengan warga. Apalagi ketika kasus dugaan penistaan agama ini mulai bergulir gitu. Sepertinya Ahok itu berperang sendirian. Bagaimana komentar Anda? Ya sebenarnya gini ya, kita akan memisahkan sebenarnya ini domen hukum dan domen belkada. Kalau domen hukum nanti partai terlalu menonjol soal seolah-olah politisasi. Walaupun kita mengerti masalah penistaan ini atau masalah penodaan ini ada muatan-muatan di sisi politiknya. Bahkan kemarin kita sudah tidak lagi menggunakan baju partai. Tapi kita penuh. Misalnya saya tidak, saya sebagai kuariu Bimurang PDI, gak pernah saya keluar tampil dengan baju merah saya. Saya lebih pada kotak-kotaknya. Tapi dalam situasi semacam ini saya kira yang sudah diputuskan rapat kemarin menunjukkan warna dalam kebindekaan dan dalam kebersamaan menjadi hal yang lebih penting. Karena unsur daripada kasus penodaan ini yang sudah kita serahkan kepada para penegak hukum. Jangan sampai itu kemudian masuk di dalam ranah penguatan hal yang menyangkut politik. Jadi memang sengaja ada jarak yang diambil oleh partai begitu? Saya lah bagian koordinator untuk sumber daya manusia dalam tim kampanye. Semua saya bagi rata, baik menjadi jubil di TV, baik pada saat pengambilan nomor. Tetapi waktu itu kita sudah tidak lagi menggunakan warna baju partai untuk membangun kebersamaan. Dalam situasi semacam ini sekarang baju partai perlu tetap dengan selagam kotak-kotak yang menjadi bagian dari pada tim kampanye. Ini yang saya kira... Jadi ini melebur begitu ya Pak Arya Bima. Baik Pak Arya Bima kami harap Bapak tetap bersama kami namun saya harus jeda sejenak. Pemirsa Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.